apa namanya yang namanya pataran terus elektromagnetik gitu ya nah yang pertama adalah yang paling kelihatan banget, apalagi semasa-masa pandemi ini, kemarin-kemarin lah ya kemarin masa-masa pandemi dan sekarang munculnya itu adalah mudah lelah, jadi apa namanya, karena terlalu banyak radiasi, seseorang yang duduk terus ya, harusnya kan duduk terus tuh gak lelah loh, harusnya duduk terus gak lelah tapi karena gelombang tubuhnya berbentrokan dengan gelombang tubuh radiasi elektromagnetik itu dapat menyebabkan lebih lelah jadi mudah lelah kemudian nih, bagi yang suka banget HP-HP-an sampai malam itu kecenderungan menciptakan yang namanya insomnia atau susah tidur kemudian sakit kepala, jadi kan orang biasanya baca buku itu akan mudah tidur ya, nah tapi ternyata ada satu riset yang unik bahwa wah lu baca e-book e-book itu kan buku sih, tapi elektronik lewat HP ya, ternyata tetap membuat orang tuh susah tidur walaupun dibaca hibran sekalipun, seperti itu ya nah, karena apa? karena sinar biru sinar biru dari HP itu langsung dia apa namanya, mempengaruhi kerja gelombang tubuh kita, seperti itu kemudian ada lagi yang namanya fatigue syndrome fatigue syndrome ini sejenis kelelahan lebih dari lelah jadi gini, kalau fatigue syndrome itu cirinya gini kalau orang lelah biasa, kita tidur misalnya dibawa tidur bangun pagi, seger gitu ya, tapi kalau yang namanya fatigue syndrome udah dibawa tidur misalnya tidur 6-7 jam terus kemudian pas bangun aduh kok rasanya masih kayak dikebukin orang sekampung, seperti itu nah itu fatigue syndrome terus kemudian fatigue syndrome itu lama-lama bisa mengarah ke yang namanya kecemasan tinggi nah, banyak sekali ketika ketika terjadi pandemi kemarin banyak kan orang berusaha apapun dilakukan dengan apa namanya, dengan bergajet karena kita kan gak boleh keluar ya nah, ternyata itu meningkatkan masa kecemasan yang tinggi gitu loh begitu, seperti itu kemudian juga bermutu nah, bermutu ini maksudnya bukan bermutu berkualitas tapi bermutu maksudnya bermuka tua jadi, masih muda misalkan masih ABG masih umur sekitar 20-an kok mukanya kayak ibu-ibu kayak umur 40 gitu, misalnya itu ada karena ternyata ada sebuah riset yang cukup menarik bagi saya ini ada sumber-sumber risetnya ya jadi, ada seorang kayak semacam seorang yang sedang mengeluarkan tesis bagaimana paparan gelombang elektromagnetik pada HP mempengaruhi kerutan pada anak remaja jadi, jadi anak remaja sekarang itu baru, ya anaknya remaja kan pasti kan sekitar maksimal berapa seusia remaja kan kalau dewasa aja kan usainya kita batasi 18 tahun ya remaja itu kan sekitar 12-15 atau maksimal 17 lah kita katakan gitu nah, ternyata anak remaja ini dia rupanya lebih cepat berbentuk jadi, berutu kita bilang ya lebih cepat bermuka tua dibandingkan kakak-kakaknya dibandingkan yang di atas-atasnya dibandingkan dewasa lebih dikit seperti itu karena ternyata apa namanya interaksi atau terus dia bergadet bermain gadget itu ternyata gelombang tubuh yang digadet itu mempengaruhi kondisi kualitas kulit sebetulnya seperti itu makanya saya cumpulkan disini bermutu atau bermuka tua kemudian ada yang namanya kualitas sperma menurun itu karena banyak banget bapak-bapak terutama ya pasti dong yang namanya sperma itu bapak-bapak jadi dia naruh apa namanya naruh handphone atau naruh alat alat komunikasi itu di kantong celananya gitu ya di kantong celananya di kantong saku celananya itu udah pasti gitu ya dan itu bikin bikin terjadinya energi panas jadi si HP sendiri mengeluarkan gelombang kemudian panas ya kemudian itu mempengaruhi kualitas sperma kemudian untuk kesehatan ibu hamil dan minyisu ini bisa membuat ibu hamil menjadi lebih lelah kemudian pada kasus tertentu dapat menyebabkan bayi prematur pelahiran bayi lebih cepat kemudian pada anak-anak yang perlu diwaspadai adalah bisa mengarah ke resiko kanker darah atau yang kita sebut juga dengan lehernya kemudian juga bisa mengganggu pertumbuhan kembangan syaraf jadi banyak sekali anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara misalnya yang pertama karena secara psikologi dia lebih suka main gadget ya terus kemudian secara secara fisika secara kita belajar ilmiah lainnya ternyata gelombang elektromagnetik pada gadget itu mempengaruhi kondisi syarafnya jadi disarankan sih memang kalau bagi anak kalau bisa untuk yang di atas 10 tahun baru dia di interaksi dengan gadget jadi kalau misalkan di bawah 10 tahun kalau enggak penting-penting amat gitu ya itu maksimal sehari hanya 1 jam setengah jam sampai 1 jam selamat menikmati terima kasih terima kasih